Wali Baidi, episode ke-18, masa kecil Wali Baidi Berjalanlah dengan menunduk seorang ke kampung yang sudah sepuh Tampak sarung BHS-nya yang rusuh, pemberian orang lima tahun yang lalu Dan baju takwa yang sudah tidak bisa dibilang putih menghiasi tubuhnya yang ringkih Iai ini menuju musola sederhana yang berada di samping rumahnya Iai ini mendengar suara tangisan seorang anak kecil yang begitu menyayat hati Dari dalam kamarnya ketika sholat duha Setelah mencarinya, ternyata suara itu berasal dari dalam musola di samping rumahnya Iai sepuh ini dengan agak gemetar memasuki musola Setelah membuka pintu pagar dari kayu yang sudah lapuk Iai ini masuk ke dalam Dilihatnya ada anak kecil yang bersandarkan dinding duduk bersila dengan memangku sebuah Al-Quran Tampak pundak anak kecil terlihat berguncang-guncang karena menahan tangisannya yang memilukan Iai sepuh ini mendekati anak tersebut Setelah dekat, barulah Iai sepuh ini mengenali siapa anak ini Loh, nak Paidi, mengapa kok nangis begitu? Ucap Iai dengan memegang pundak wali Paidi kecil Ini mbah, dalam surat Al-Baqarah diterangkan kalau kayu bakar neraka itu adalah para manusia Ucap Paidi kecil dengan suara terbata-bata Nak, kamu kan masih kecil Kamu masih suci Kamu gak akan masuk neraka Ucap Iai menghibur Dengan suara bergetar, Paidi kecil ini menjawab Mbah, kalau Panjenengan pernah lihat tungku pembakaran Pasti yang dimasukkan ke tungku pertama kali untuk menyalakan api adalah ranteng-ranteng kecil Paidi kecil menunduk Terdengar suara tangisnya yang semakin keras Tampak Quran yang di pangkunya basah terkena air matanya Iai sepuh ini gemetar kakinya mendengar jawaban Paidi kecil Dan Iai sepuh ini jatuh terduduk Iai sepuh ini menangis sesebukan Ya Allah, asutong firwa rintih Iai sepuh Paidi kecil terkejut Serta merta dia merangkul Iai sepuh Dia merasa bersalah Karena menyebabkan Iai sepuh bersedih Jadilah keduanya saling bertangis-tangisan Mbah, penjenengan gak usah bersedih Saya tahu akan bersedia menjadi saksi Kalau Mbah Iai adalah orang yang baik Dan saya yakin Kalau Mbah Iai kelak terhindar dari api neraka Ucap Paidi kecil menghibur Dengan masih menangis Iai sepuh ini menjawab Tak, dalam tungku pembakaran Kayu yang paling lama dan terakhir dibakar Adalah kayu bongkotan Kayu yang sudah tua seperti aku ini Tidak bisa dicegah pecahlah tangis keduanya Mereka saling berangkulan Dan sama-sama menangis Pemandangan yang begitu menyayat hati Esok harinya Iai sepuh ini sakit Iai sepuh Tiada henti-hentinya menangis Kalau ditanya orang-orang yang menjenguknya Mengapa Mbah Iai tidak berhenti menangis Iai hanya menghilangkan kepala Dan terus menangis Satu minggu kemudian Mbah Iai ini Dipanggil Yang Maha Kuasa Inna lillahi Wa inna ilaihi roji'un Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih